Halo teman-teman, sekarang saya mau tunjukin mesin parut yang saya pakai di lapak saya yang saya pakai sehari-hari mesin ini sudah saya pakai selama 4 bulan oke buat teman-teman yang baru datang di channel saya ini boleh dong di subscribe dulu terus di pencet itu gambar loncengnya biar nanti kalau saya update video ada notifikasi bantu channel ini teman-teman supaya bisa lebih maju oke kita lanjutin ya kita lihat dulu penampakan dari mesinnya saya mulai dari sini dulu ini semua bahannya dari stand list teman-teman ini stand list, ini stand list, ini corong-corong buat penampung kelapa kemudian kesini ini bukan ini juga bahannya dari stand list kemudian ini rollernya saya disini menggunakan roller yang halus teman-teman karena saya jualan di perumahan atau di pasar juga sama aja rekomendasinya pakai yang halus karena kenapa? karena pakai roller yang halus itu bisa parudannya itu bisa dapat yang halus bisa yang kasar juga bisa karena kalau jualan kelapa di lapak perumahan seperti ini permintaan parudannya itu kayak gitu kan teman-teman ada yang mintanya halus ada yang mintanya parut kasar gitu kalau rollernya ini pakenya yang ini roller yang kasar itu dia nggak bisa parut halus nantinya jadi langganan-langganan apa customer yang minta parut halus kabur makanya saya pakai roller yang lembut seperti ini nah ini bahannya stand list dan ini tatakannya teman-teman banyak stand list juga lihat ke bawah nah ini awalnya ini saya bikin sendiri nih teman-teman saya las sendiri saya las sendiri di tetang las karena tadinya itu disini terlalu kemiringannya terlalu miring jadi dia untuk parut lembutnya nggak dapet ini misalnya parutnya parut panjang terus parut kasar terus makanya saya coba ini dirubah kemiringannya tadinya segini nih ubah kemiringannya jadi lebih landai terus jadi dapet tuh parut lembutnya dapet parut kasarnya juga dapet dan ke bawah kita lihat disini ada corong dari stand list juga teman-teman nanti kelapa yang diparut nanti ngalirnya oke ke yang sebelah sini nah mesin parut yang saya pakai ini bahan bakarnya pakai bensin teman-teman nah ini saya pakai mesin penggerak yang Honda GX 160 Honda GX 160 ini kalau dipasang di mesin di rangka mesin parut ini pas gitu jadi nggak terlalu tenaganya nggak terlalu besar kalau pakai yang GX 200 itu tenaganya terlalu besar jadi getarannya kerasa banget di mesin ini mesinnya getar-getar jadinya nggak nyaman jadi pas pakai yang Honda GX 160 dan disini saya pakai pandelnya yang A30 seperti ini penampakannya teman-teman mesin barunya ini rangkanya rangkanya pakai angle yang nggak tahu berapa mili ini ya hanya emang untuk yang saya pakai ini besinya masih agak tipis teman-teman karena harganya juga beda ada dua ada dua jenis nih rangka mesin seperti ini itu harganya juga berbeda rangka mesin yang saya pakai ini untuk rangkanya saja itu harganya 3 juta teman-teman saya beli 3 juta rangkanya saja nggak termasuk mesin ininya kalau mesin ininya teman-teman bisa cek sendirilah harganya di marketplace di Shopee apa di Tokopedia bisa cek segi harganya nah khusus untuk rangkanya saja ini harganya saya beli 3 juta teman-teman ada yang satu lagi sama tipenya seperti ini jenisnya seperti ini dengan besi yang sedikit lebih tebal itu harganya 4 juta model mesin parut kayak gini model rangka mesin parut kayak gini itu kalau saya cari di marketplace itu nggak ada yang jual yang model seperti ini teman-teman ada yang model kodok itu yang pakai listrik ada yang yang model lain yang model seperti ini sepertinya nggak ada yang jual teman-teman karena ini saya juga dapat mesin ini dari pesen di dengkel langganan di tanggerang jadi kalau pengen mesin seperti ini harus pesen dulu jadi pre-order dulu berapa hari dia bikin kenapa saya pakai mesin rangka yang seperti ini karena kelebihannya gitu untuk saya yang jualan di perumahan atau di pasar itu ini bisa dapat yang lembut bisa yang sedang juga bisa yang kasar juga bisa ini parudannya kalau di perumahan kan seperti itu ada yang untuk santan diperas di rumah ibu-ibunya itu mintanya di parutnya lembut ada juga yang buat gue minta di parutnya kasar jadi pakai rangka parut seperti ini dapat semua beda dengan rangka parutan yang lain mesin yang lain itu rata-rata bisa cuma bisa kasarnya aja dia nggak bisa lembut jadi gitu teman-teman kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nanyain rangka ini silahkan komen aja di bawah nanti saya coba jawab teman-teman nah ini saya juga ngediain jasa langsung santan ini mesin peras santannya nanti saya bakal tunjukin lagi di video saya yang selanjutnya teman-teman untuk kali ini cukup mesin parutnya aja dulu oke ya teman-teman itu aja dulu dari saya di video kali ini terima kasih jangan lupa subscribe like videonya dan di share kalau emang video ini bermanfaat terima kasih sampai berjumpa lagi